Aeb mengaku masih ingat wajah sembilan pelaku yang ia lihat di TKP pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Bahkan, Aeb mengaku masih hafal wajah Pegi Setiawan yang ditangkap beberapa waktu lalu. Hal ini karena Aeb menyebut dirinya sempat berkonflik dengan Pegi CES. Aeb mengaku pernah dipukuli oleh para pelaku kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Awalnya, Aeb tidak tahu geng motor yang sering nongkrong di depan tempat kerjanya adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab di malam kejadian, Aeb hanya melihat momen sekilas Vina dan Eki dilempari batu oleh geng motor tersebut. Namun, saat ditanyai soal para pelaku yang melempari dan mengejar Vina dan Eki, Aeb mengaku tahu wajahnya, terutama Pegi. Dicecar soal sosok Pegi, Aeb mengaku siap bersumpah di pengadilan. Ia mengaku yakin melihat Pegi ada di TKP saat pembunuhan Vina dan Eki. Terlepas itu, ibu Pegi, Kartini, menuding Aeb telah memfitnah sang anak. Ia menegaskan, Pegi tak tahu soal apapun soal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!